Oke, saya share screen dulu, sudah kelihatan share screen saya? Halo? Sudah, Pak. Ya, nanti... Bentar ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk quiznya, tapi berhubung ini online, jadi nanti quiznya ini dikerjakan terakhir ya. Silahkan di share screen, eh, di share screen. Di screenshot dulu aja, nanti dikerjakan setelah perkulian ini selesai ya. Sudah? Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada keperluan kemarin, jadi kita akhirnya harus mengganti jadwal. Dan daripada bingung mencari kelas, kita adakan secara online aja. Semoga nanti tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang HKSA dari senyawa golongan antibiotik. Ya, ada yang tahu antibiotik? Oke, jadi antibiotik itu merupakan senyawa yang khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk senyawa turunannya atau analognya yang memiliki struktur yang sama yang dibuat secara sintetis. Dan dia memiliki kadar rendah yang mampu menghambat proses penting dalam suatu kehidupan spesies atau mikroorganisme. Jadi, antibiotik itu kalau kita lihat sejarahnya, dia memang ditemukan pertama kali itu secara tidak sengaja dan memang dia dihasilkan dari makhluk atau organisme hidup, yaitu jamur, penisilin. Jadi, ceritanya waktu ditemukannya itu ditemukan oleh Alexander Fleming, penemu penisilin, dia tidak sengaja menemukan penisilin, yaitu dengan dia meninggalkan Petri yang dia mau kultur, kemudian dia tinggal gitu ya, terus keesokan harinya ternyata ada kulturnya yang tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme itu. Jadi, tidak ditumbuhi oleh mikrobanya. Nah, setelah diamati dan ternyata disitu ada jamur penisilin. Jadi, intinya antibiotik itu adalah senyawa yang sebenarnya dimiliki oleh makhluk hidup, yang digunakan oleh makhluk hidup tersebut untuk bertahan dari lingkungan sekitarnya ya. Untuk bertahan itu dia harus membunuh atau menghambat proses organisme hidup lain gitu ya. Terus kemudian dimanfaatkan oleh manusia, diambil, terus disintesis senyawa turunan atau senyawa struktur inti dari antibiotik tersebut, utamanya nanti adalah golongan beta-lactam ini, terus kemudian digunakan untuk setelahnya membunuh atau menghentikan mikroorganisme yang ada di tubuh manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari struktur antibiotik, dari struktur antibiotik itu nanti antibiotiknya ada banyak. Kalau kita di dunia farmasi akan ada banyak jenis antibiotik. Tapi yang paling umum dan yang paling sering kita jumpai nanti diantaranya ada yang di sini ya. Jadi, ada delapan struktur penggolongan antibiotik berdasarkan strukturnya yang paling sering kita jumpai. Yaitu nanti ada antibiotik beta-lactam, antibiotik amfenicol, aminoglicosida, tetrasiklin, kemudian polipeptida, makroli, dan inkomisin. Nah, yang akan kita bahas atau yang kita pelajari untuk hari ini, dari antibiotik beta-lactam sampai tetrasiklin saja. Kalau yang lain, ini nanti kalian bisa pelajari sendiri, karena memang untuk D3 farmasi, tidak harus mempelajari semua, yang penting paham dasar dan kemudian yang lazim ada di sekitar kita. Dan yang paling utama nanti akan kita bahas adalah turunan dari antibiotik beta-lactam. Jadi, beta-lactam sendiri nanti akan ada tiga turunan, yaitu penicillin, turunan cefalosporin, dan ada beta-lactam non-klasik. Antibiotik beta-lactam sendiri itu apa sih? Dinamakan beta-lactam, karena dia tentu saja memiliki struktur lactam. Apa itu lactam? Lactam itu semacam cincin. Cincin apa? Cincin dari amidasiklik. Apa itu amidasiklik? Amidasiklik itu nanti cincin yang dia mengandung atom nitrogen, yang di situ melekat pada gugus karbonil. Nah, beta-lactam ini itu tidak dimiliki oleh sel mamalia nanti. Jadi, dia tidak dimiliki oleh sel mamalia, sehingga antibiotik beta-lactam ini, toksistasnya sangat rendah terhadap mamalia. Jadi, artinya mamalia tidak punya beta-lactam ini, tidak punya struktur yang nanti bisa dihancurkan oleh beta-lactam. Sedangkan nanti di mikroorganisme, bakteri-bakteri itu dia punya struktur yang bisa, dinding sel mikroorganisme punya struktur yang bisa dihancurkan oleh beta-lactam ini. Sehingga antibiotik ini sangat efektif. Dia bisa membunuh mikroorganisme tanpa membunuh manusianya. Jadi, antibiotik yang potensial, yang bagus itu seperti itu. Jadi, dia bisa membunuh mikroorganisme tanpa melukai manusianya, atau tanpa melukai inangnya. Kalau melukai dua-duanya, ya itu berarti racun. Artinya, manusianya mati, mikroorganismenya juga mati. Berarti dia bukan antibiotik, tapi dia adalah racun. Nah, komponen apa yang nanti tidak ada di dalam masalah manusia, nanti namanya adalah peptidoglycan. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi, intinya antibiotik beta-lactam itu merupakan amidasiklik yang memiliki atau yang berbentuk cincin. Seperti apa bentuknya? Nah, coba nanti ini kalian lihat ya, ada kesamaan bentuk. Yaitu apa? Yaitu ini, yang berupa cincin bentuk kotak. Ada N-nya, ada nitrogen tadi, terus ada gugus karbonil. Pada posisi beta. Ini semuanya merupakan turunan antibiotik beta-lactam. Gitu. Nah, ada penicilin, sephalosporin. Bedanya, kalau penicilin sama sephalosporin, nanti bentuk cincin sampingnya ini. Kalau bentuknya segi lima, ini turunan penicilin. Yang segi enam, ini turunan sephalosporin. Gitu. Ini ciri khasnya. Oke. Nah, ini. Jadi, yang namanya beta-lactam yang tadi, yang bentuknya kotak, gitu ya. Namanya beta-lactam ring. Sedangkan yang sampingnya ini adalah diazolidin ring. Ini yang dimiliki oleh turunan penicilin tadi. Jadi, beta-lactam ini nanti yang akan mengganggu sintesis dari dinding sel bakterinya, ya. Jadi, ketika ada beta-lactam, itu nanti dinding sel bakterinya akan terganggu sintesis dinding selnya. Sehingga dinding selnya nggak akan terbentuk atau akan rusak dan nanti akhirnya sel mikroorganisme tersebut akan mati. Seperti itu. Sedangkan manusia tidak memiliki sel yang tadi, peptidoglycan tadi, sehingga manusia tetap aman selnya, tidak akan mati. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, antibiotik beta-lactam ini nanti dibagi menjadi tiga kelompok, ya. Tiga turunan. Ada penicilin, sephalosporin, dan beta-lactam non-klasik. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti mungkin di sekitar kita atau kalian misalkan kalau sudah ada yang bekerja, kadang-kadang ada yang sulit membedakan penicilin sama sephalosporin, gitu. Banyak yang mengira bahwa sephalosporin itu merupakan turunan penicilin. Padahal sephalosporin itu yang betul adalah turunan beta-lactam. Turunan beta-lactam yang memiliki kelompok sendiri, yaitu kelompok sephalosporin. Nah, penicilin ini turunan sendiri, jadi nanti ada turunannya apa? Ampisilin, amoksisilin, gitu ya. Sedangkan yang beta-lactam non-klasik, ini nanti ada kombinasi. Jadi, sama-sama kalau dilihat dari strukturnya, dia merupakan turunan penicilin. Tapi, dia ada tambahan yang lain nanti, yang memiliki struktur yang mirip dengan antibiotik beta-lactam. Contohnya, nanti ditambahi dengan asam kelafulanat tadi ya. Kemudian, turunan penicilin itu nanti fungsinya untuk apa? Itu penicilin ini nanti akan selektif atau merupakan antibiotik yang sangat potensial untuk pilihan-pilihan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan juga kroki gram negatif. Kenapa? Nah, nanti ada penjelasannya. Penjelasannya adalah karena bakteri gram positif ini mengandung peptidoglikan yang sangat banyak dibandingkan yang gram negatif. Seperti yang saya bilang tadi kan, peptidoglikan nanti itu akan dihancurkan oleh penicilin. Penicilin ini nanti akan merusak dinding selnya dengan mengganggu sintesis dinding selnya sehingga bakteri tersebut akan mati. Nah, sedangkan yang gram negatif dia peptidoglikannya lebih sedikit. Komposisi dinding sel yang lain masih ada. Jadi, kalau kena penicilin dia masih tetap bertahan. Terus, kemudian bagaimana caranya? Yaitu dikembangkan lagi dengan menggunakan sephalosporin yang ini untuk pengobatan infeksi bakteri yang resisten terhadap penicilin yaitu yang gram positif tadi. Ya, utamanya apa? Stabilococcus yang menghasilkan penicilinase dan juga bakteri gram negatif. Nah, kalau dua-duanya ini yang turun penicilin sudah tidak mempan, sephalosporin juga tidak mempan, baru ganti nanti digunakanlah beta-lactam non-klasik. Jadi, beta-lactam non-klasik ini ada tambahan yaitu asam clavulana tadi untuk mengecoh bakteri. Karena apa? Karena bakterinya sudah bisa membentuk enzim beta-lactamase ini. Nah, kalau ada beta-lactamase berarti kalau ada penicilin sama sephalosporin penicilin sama sephalosporin dengan enzim beta-lactamase ini akan hancur sehingga tidak efektif lagi atau bakterinya akan resisten. Seperti apa sih bakteri positif dan bakteri gram negatif itu? Kalau dilihat dari struktur dinding cell-nya bisa dilihat dari sini yang sebelah kiri ini yang di sebelah kiri ini dia memiliki jumlah peptidoglican dengan lapisan yang lebih tebal atau lebih banyak ini hampir 500 lapisan ya dibandingkan dengan peptidoglican yang ada di gram negatif sehingga kalau misalkan ada penicilin misalkan ya ibaratnya gram positif ini adalah rumah dengan dinding peptidoglican adalah kayu yang satunya gram negatif ini rumah terus dinding kayunya lebih sedikit masih ada membran luar ada membran sitoplasma artinya kalau penicilin ini ibaratnya adalah rayapnya berarti yang akan hancur duluan adalah gram positif gitu ya jadi memang gram positif ini sensitif terhadap penicilin tadi sedangkan yang gram negatif itu cefalosporin yang bisa menghancurkan tidak hanya peptidoglican tapi juga dinding sel yang lain gitu ya nah efek dari antibiotik beta-lactam sendiri terhadap bakteri apa nah yang pertama dia menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesis peptidoglican tadi ya beta-lactam ini kemudian yang kedua dia menurunkan kelangsungan hidup kultur yang ketiga dia akan menyebabkan sel menjadi lisis nah karena antibiotik ini bekerjanya beta-lactam ini bekerjanya pada fase log dari pertumbuhan bakteri kalau kalian mungkin masih ingat di mikrobiologi ya jadi bakteri tumbuh itu ada fase seperti ini ya ini ada fase log fase log itu artinya fase di mana dia berkembang biak dengan cepat sampai jumlah yang sangat tinggi kemudian disini akan ada fase lag ya fase lag artinya dia di mana fase yang mulai konstan sampai nanti dia akan turun turun dia nanti akan naik lagi gitu ya akan naik lagi nah beta-lactam ini dia nanti akan menghancurkan pertumbuhan bakterinya itu pada fase log jadi pas asik-asiknya dia tumbuh dihancurkan pakai beta-lactam ini nah makanya kenapa kalau kita mengkonsumsi antibiotik sehari dua hari itu langsung efek karena dia lagi tumbuh ya bakterinya lagi tumbuh kita hancurkan jadi langsung efek dan itu kalau kita hentikan mengkonsumsinya nah nanti dia akan sisa disini akan sisa akan sisa dan akan tumbuh lagi di berikutnya nah ketika dia tumbuh disisa ini misalkan ada anak-anaknya gitu ya dia akan merekam beta-lactam yang tadi menyerang dia sampai dia mati tadi beta-lactam tadi dia akan merekam dan akan melakukan mekanisme adaptasi semacam itu ya jadi akan membentuk nanti lama-lama akan membentuk beta-lactam masa tadi beta-lactam masa jadi proses resistensi itu tidak terjadi seketika jadi proses resistensi antibiotik atau atau istilahnya itu mikroorganisme kebal terhadap antibiotik kita itu tidak serta-merta langsung saat itu juga jadi misalkan kalian minum obat antibiotiknya itu tidak teratur gitu ya sehari seminggu dua minggu itu mungkin masih efektif obat antibiotik tersebut tapi kalau sudah setahun dua tahun nanti akan terbentuk dia akan membentuk beta-lactam masa ini dan akhirnya yang awalnya amoxicillin itu efektif lama-lama amoxicillin tidak efektif lagi harus ganti dengan antibiotik yang lebih potensial yang lebih tinggi dosisnya lebih potensial atau bisa menggunakan tadi itu beta-lactam yang non-klasik non-klasik gitu ya jadi artinya ketika kalian mengedukasi ke masyarakat nanti ya kalau sudah lulus pastikan bahwa antibiotik yang dikonsumsi itu harus benar cara pakainya supaya tidak menyebabkan resistensi antibiotik gitu ya itu yang sampai sekarang masih sangat susah ya karena masyarakat dan mungkin beberapa apotek juga menginginkan mungkin omset yang lebih tinggi sehingga dia menjual antibiotik dengan bebas tanda persep dokter nah mungkin mulai dari sekarang harus kita edukasi bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu sangat berbahaya gitu ya jangankan di diri kita mungkin di sekitar kita kalau kita gak aware gitu mungkin mikroba-mikroba di sekitar kita sudah banyak yang resisten gitu nah bayangkan kalau semuanya sudah resisten kita mau pakai antibiotik yang mana ketika kita mengalami infeksi gitu ya jadi peran dari salah satu peran TTK nanti mengedukasi masyarakat supaya minimal mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan aturan menghabiskannya meskipun dia sudah sembuh gitu oke nah yang pertama tadi ya sudah saya sampaikan bahwa beta-lactam yang pertama adalah turunan penisilin ya turunan penisilin ini ciri khasnya tadi sudah disebutkan ada tentu saja ada cincin beta-lactam kemudian yang kedua ada cincin diazolidin yang sampingnya ini nah dan kedua cincin ini nanti akan menyatu dan itu akan diberi nama ini 6 APA nah 6 APA ini adalah hasil sintesis yang dari jamur penisilin yang tadi ditemukan oleh Alexander Veyming tadi istilahnya ditemukan kemudian disintesis dilihat oh ternyata struktur inti dari penisilin adalah ini 6 APA ini nah sedangkan nanti rantai sampingnya yang R ini itu nanti yang berubah-berubah yang istilahnya nanti akan ada perubahan struktur aktivitas mulai dari ada menjadi penisilin G penisilin G kemudian penisilin V kemudian ampisilin terus kemudian amoksilin ya nah itu nanti perubahannya di rantai sampingnya ini gitu yang pertama yaitu penisilin penisilin ini yang kita tahu atau yang kita apa namanya ada di disediaan itu ada penisilin G sama penisilin V kalau penisilin G ini penisilin G gambar kotak ini nah ini penisilin V ini saya gambarnya nggak pas penisilin V nah yang penisilin G ini kalau dilihat dari struktur yang beda itu di ujungnya sini ya di ujungnya sini itu yang penisilin G dia venil acetic acid jadi semacam seperti venil karboksilat gitu ya nah itu dia kalau secara penggunaan dia tidak tahan terhadap saluran cerna ya jadi tidak tahan terhadap rasa melamu sehingga penisilin G ini biasanya digunakan intramuskular ya sedangkan penambahan gugus O disini ya jadi venoxi acetic acid dia nanti akan lebih tahan terhadap saluran cerna dan dia bisa digunakan sebagai peroral kenapa aku bisa digunakan sebagai peroral jadi penambahan O ini nanti akan mempertahankan kondisinya pada kondisi asam dan tidak sampai terurai beta-lactam nya gitu jadi mempertahankan kondisi keasaman dia di lambung nah kemudian dari penisilin V ini atau penoxi penoxi acetic penisilin yang sering kita coba penisilin V ini untuk peroral itu dikembangkan lagi nanti menjadi yang namanya ampisilin nah bedanya dimana ini ada penambahan amino amino benzil penisilin gitu ya jadi ada tambahan amino nah itu nanti akan meningkatkan lagi aktivitas dari ambisilin jadi dia lebih potensial lagi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan ini penyerapannya juga lebih meningkat lagi sekitar 30-40% ya tapi dia ini cukup terpengaruh oleh adanya makanan terpengaruh oleh adanya makanan ada makanan terpengaruh jadi ada pengaruhnya dalam artian penyerapannya itu sangat dipengaruhi banget oleh makanan sehingga kalau kita jumpai ampisilin ini biasanya diberikan indikasinya yang ideal sebenarnya saat perut kita kosong gitu ya saat perut kita gak ada makanan jadi dia lebih stabil untuk diserapnya tapi penyerapannya juga masih tergolong rendah gitu ya 30-40% sehingga ditambahkan lagi dikugus pada posisi parah ada tambahan hidroksi jadi parah hidroksi disini nah tujuannya apa yang pertama dia mempertahankan kondisinya supaya dia lebih tahan asam jadi dia kurang tahan atau asap asap rendah itu karena sifatnya tidak tahan asam ini amino kita tahu amino dia cenderung sifatnya basah cenderung kalau kemarin kita lihat di hubungan absorpsi itu kan asam ketemu basah dia nanti lebih terion dengan adanya OH dia nanti lebih stabil tidak terion jadi bentuk molekulnya akan tinggi absorpsinya itu sampai 90% dan tentu saja dia nanti akan lebih tahan terhadap badannya makanan jadi dikonsumsi bersama makan pun ini tidak tidak masalah gitu ya jadi perubahan strukturnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan proses absorpsi distribusi dari obat antibiotik ini nah moksilin ini ini yang paling sering kita jumpai di masyarakat jadi obat antibiotik sejuta umat lah istilahnya seperti itu nah kemudian yang kedua turun beta laktam adalah turunan sefolosporin bedanya hanya di gugus ini di rantai eh sorry di gugus sampingnya ini bentuknya kayak bentuk benzen ya tapi itu bukan benzen ya itu bukan benzen itu heksan oke ya jadi bentuknya seperti benzen tapi bukan benzen jadi beda strukturnya ada gugus S nya juga nah di sefolosporin ini perubahan aktivitasnya akan dipengaruhi oleh yang sisi sebelah mana yang pertama adalah yang R2 ini yang berada di posisi C3 ini nanti akan merubah sifat fisika sifat fisika kimianya nah artinya sifat fisika kimia itu yang berpengaruhi terhadap apa terhadap penyerapannya terhadap distribusinya itu disitu nah sedangkan nanti yang R1 yang di posisi C7 ini C7 ini dia nanti akan mempengaruhi spektrumnya spektrum antibiotiknya spektrum maksudnya apa jadi aktivitas antibiotiknya ada aktivitas kayak venisilan tadi ya aktivitas terhadap gram positif nah sifalosporin itu nanti lebih cenderung ke gram negatif nah nanti sifalosporin kalau kalian belajar di farmakologi nanti akan ada generasi 1 generasi 2 dan generasi 3 ya itu ada yang lebih cenderung spektrumnya ke gram negatif gram positif sama yang spektrum luas gram positif negatif bisa digunakan ini yang berpengaruh yaitu di posisi R1 makanya nanti kita lihat struktur strukturnya yang berubah adalah di C3 dan C7 yang utama untuk hubungan struktur aktivitasnya ini memiliki struktur yang sama kecuali pada rantai samping C7 dan C3 C3 untuk sifat fisika kimia C7 untuk spektrum aktivitasnya adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri nanti contohnya di cefaklor penambahan gugus pendorong elektron chlor kemudian aktivitas biologis terkantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7 C7 nanti yang berubah seperti pada peningkatan terhadap ketahanan beta-lactamase pergantian isosteric pada atom S pada cincin hidrothiazin atom O menghasilkan oksa cefemisin dan oksasem menunjukkan spektrum antibiaktik yang lebih luas lagi jadi ini contoh-contoh strukturnya jadi perubahannya ada di C3 dan C7 ini cefadrin cefadroxil cefaklor cefotaksim ini ini contoh-contohnya nanti bisa kalian pelajari sendiri tapi yang penting disini adalah perubahan strukturnya dimana yang bisa merubah aktivitasnya yaitu di C7 yaitu aktivitas spektrumnya sedangkan untuk C3 untuk merubah sifat fisika kimianya kemudian yang ketiga turunan dari beta-lactam yaitu beta-lactam non-klasik jadi maksudnya disini adalah dia sebenarnya turunan dari penicillin yang digunakan obatnya dari amoxicillin tapi ditambahkan dengan apa? dengan asam clavulanat jadi ibaratnya tadi ada bakteri gitu ya ada bakteri ini bakteri misalkan ada amox amox sama clavulanat kita tahu tadi strukturnya sama ya strukturnya beta-lactam ini kotak beta-lactam disini bakterinya punya beta-lactamase beta-lactamase jadi obat gabungan antara amox sama clavulanat ini nanti ketika menyerang bakteri ini si bakteri akan mengeluarkan beta-lactamase jadi dia nanti akan semacam ditipu beta-lactamase sudah dibuat menghancurkan asam clavulanat dulu karena strukturnya sama dia bingung antara menghancurkan amox atau asam clavulanat ternyata asam clavulanat dulu yang diserang terus kemudian amoxicillin ini baru nanti yang akan digunakan untuk menghancurkan dari bakteri yang resisten terhadap beta-lactamase beta-lactamase resisten contohnya augmentin atau kalau disini kita sering lihatnya atau sering menjumlahinya klaneksi atau amoxicillin yang perlu diperhatikan nanti sebagai tetika apa yaitu ini antara amox sama asam clavulanat ini sangat tidak stabil dengan penyimpanan suhu ruang penyimpanan suhunya hanya bertahan pada suhu 2-4 jadi kalau ada yang kerja di apotek mengetahui asam clavulanat sama amoxicillin amoxiclav atau clanexi tadi harus disimpan di suhu 2-4 derajat kalau disimpan di suhu ruangan tentu saja nanti akan merugikan pasien kenapa amox sama asam clavulanat bisa pecah bisa terurai akhirnya yang harusnya dia kombinasi ini khasiatnya hanya mungkin hanya amox saja artinya dia harus membayar biaya besar untuk membeli clanexi atau amoxiclav tapi efek yang didapatkan dia serupa dengan membeli amox jadi untuk kalian para calon TTK nanti harus benar-benar memperhatikan cara penyimpanan dan juga cara pemberiannya juga gak boleh diracik dalam artian tidak boleh digerus karena nanti bisa merusak dari formulasi sediaan dari amoxicillin dan asam clavula nanti ini gitu oke sampai sini ada pertanyaan mungkin halo belum ya belum ada oke belum kalau belum ada saya lanjutkan lagi yang kedua untuk turunan antibiotik yang akan kita bahas adalah turunan amfenicol turunan amfenicol ini yang kita tahu nanti adalah contohnya kloramfenicol ini ya ya kalau tadi beta laktam itu dia memiliki kemampuan untuk bakteri seed atau membunuh bakteri sedangkan yang amfenicol ini nanti bakterostatic dia hanya membatasi pertumbuhan dari dari mikroorganismenya tapi spektrumnya luas jadi dia memang menghambat supaya mikroorganismenya tidak berkembang gitu ya nah gimana cara menghancurkannya ya mungkin dari antibody diri kita ya jadi dia mempertahankan supaya tidak berkembang terus bakterinya dibunuh oleh antibody kita sendiri gitu kemudian bersifat mudah larut lemak sehingga mudah menembus membran gitu jadi dia memang bisa dibilang ini bisa jadi pilihan ketika pasien tersebut ada yang mengalami alergi terhadap turunan beta laktam jadi ada beberapa orang yang memang dia alergi terhadap beta laktam dan itu harus hati-hati ya artinya biasanya kalau kita sakit biasanya kan ditanyain ada alergi obat obat apa yang membuat alergi ya obat yang paling sering membuat alergi adalah beta laktam tadi yang saya sebutkan di awal tadi kejadian alergi beta laktam itu bisa sampai mematikan bisa sampai ke arah alergi yang tingkat parah yaitu Steven Johnson Syndrome SGS itu sangat parah kayak orang luka bakar gitu ya alerginya itu nanti antibiotiknya yang bisa dipakai salah satunya pengantinya adalah Amphenicol mekanisme kerjanya adalah mengambat biosintesis protein pada siklus pemenjangan ratai asam amino yaitu pada pengambatan ikatan peptida ketika mikrobanya akan melakukan apa ya semacam mereplikasi gitu ya memperbanyak diri kemudian untuk hubungan struktur aktivitasnya yaitu modifikasi pada jenjen benzen rantai samping hasil ini penting untuk aktivitas antibakteri peningkatan ukuran rantainya menyebabkan penurunan aktivitas kemudian stereokimia itu bentuk isomernya nanti akan mempengaruhi aktivitas bakteri terus kemudian ada penggantian gugus 2-gus hidroksil dan perluasan atau pemendekian gugus CH2OH nanti akan menghilangkan aktivitas antibakterinya atom H pada C2 sedangkan penggantian atom di kloro dengan di bromum menurunkan kekuatan antibakterinya jadi yang kloram fenicol tadi tidak bisa diganti menjadi boram fenicol itu tidak bisa jadi nanti akan berubah aktivitasnya akan turun aktivitasnya ini contohnya jadi ada azidam fenicol kloram fenicol setu fenicol tiam fenicol jadi peningkatan aktivitasnya ada di penambahan kukus klor di sini di R2 kloram fenicol dan tiam fenicol selanjutnya yaitu turunan amino glikosida dari namanya ini bisa diprediksi bahwa dia akan terdiri dari gula glikosida dan juga amin gula amin di sini jadi memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada satu cincin amino cititol melalui ketan glikosida antibiotik ini spektrumnya luas dengan aktivitas yang tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan gram positif jadi ini bisa menjadi alternatif untuk antibiotik yang khusus gram negatif masalahnya ini sayangnya tidak bisa diabsorpsi pada saluran cerna karena dia terlalu besar jadi dia strukturnya terlalu besar dan sulit menembus membran sel dari saluran cerna sehingga biasanya diberikannya secara parenteral biasanya dengan injeksi intramuskular atau bahkan biasanya dia diberikan hanya di topikal di luar permukaan ini contohnya jadi strukturnya gula amino sama amino siklis situ hubungan setelah aktivitasnya posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifkan enzim bakteri C6 sama C2 jadi yang aktif untuk menghambat enzim bakterinya adalah C6 sama C2 sama C6 ini kemudian hilangnya gugus 3 OH atau 4 OH atau keduanya tidak menghambat aktivitas enzim jadi ini kalau hilang sama ini hilang itu tidak akan menghambat aktivitasnya ini contoh-contoh obatnya jadi kalau dilihat dari strukturnya memang dia terdiri dari gula amin gula amin gitu ya jadi kekhasannya ini terdiri gula dan amin nah seperti saya bilang tadi ini kalau dilihat dari contoh-contohnya kita menjumpainya lebih sering adalah antibiotik-antibiotik untuk luka luar ya miomisin gentamicin karamisin nah ini untuk luka luar karena memang tidak bisa diserap melalui saluran pencernaan kemudian yang terakhir yang bisa kita pelajari struktur aktivitasnya adalah turun dari tetracycline ini sama seperti penicillin tadi kalau penicillin dari jamur penicillin kalau ini dari jamur streptomises kemudian dikembangkan secara semisintetik nah dari namanya sendiri kita sudah tahu bahwa antibiotik ini nanti akan memiliki cincin jumlahnya 4 buah cincin jadi turunan octah hidronaptasen jadi terbentuk 4 cincin nanti memiliki 5 atau 6 atom C pusat yang asimetrik jadi bentuknya seperti ini ada cincin A B C D yang D ini nanti adalah yang jadi struktur aktivitasnya jadi ini harus berbentuk cincin yang aromatis yaitu harus berbentuk cincin benzene dia spektrum luas terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif tapi lebih sering lebih poten biasanya ini untuk bakteri-bakteri yang anaerob kalau bisa biasa kita temui dia bisa digunakan biasa digunakan untuk luka-luka luar untuk menyembuhkan pasien atau sakit yang dia merupakan akibat dari bakteri yang anaerob gitu ya selain juga bakteri gram negatif maupun gram positif nah ini cincin dia harus merupakan cincin aromatis jadi ini syaratnya supaya dia bisa aktivitasnya masih tetap baik ya dan cincin A harus ter substitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya jadi yang cincin D dan A yang ujung-ujung itu yang menjadi paling penting gitu ya sedangkan cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan setituen selama sistem ketoanol tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin phenol D kembali lagi yang paling utama adalah tetap dalam untuk cincin aromatis pada posisi cincin D cincin B C, D phenol merupakan sistem ketoanol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoanol yang terkonjugasi jadi nanti ini yang harus terkonjugasi rangkap tunggal rangkap tunggal ini bisa berubah berubah rangkap tunggal rangkap tunggal terkonjugasi terus ini contoh-contoh ubatnya ada tetrasiklin klorotetrasiklin doksitetrasiklin nah perkembangannya untuk yang semisintesis ini adalah doksisiklin nah ini biasanya seperti yang saya bilang tadi biasanya digunakan untuk bakteri-bakteri yang anaerob makanya kalau orang kena jerawat pilihan antibiotiknya adalah doksisiklin yang bisa digunakan untuk antibiotik yang atau untuk bakteri yang anaerob ya mungkin itu saja ya untuk penjelasannya saya stop share screen dulu oke oke selamat menikmati